Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, siang hari ini sedikit agak telat. Bukan agak telat ya, tapi kita pindah setengah jam lebih lambat jadwalnya. Tapi nggak apa-apa ya. Lebih bagus apa? Lebih bagus. Jadi menunggu yang lain juga ya. Alhamdulillah, siang hari ini kita bisa berkumpul lagi untuk bisa sama-sama menggali keajaiban-keajaiban dari bahasa Quran, yaitu bahasa Arab. Salah dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah, ya salallahu alaihi wa sallam, serta sahabatnya, keluarganya, dan insya Allah curahan salawat dan rahmat tersebut akan sampai kepada kita umatnya yang masih istiqomah dengan ajaran-ajaran beliau. Ini Burika bergabung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf tadi nggak ada suaranya, jadi keluar dulu Ustaz. Kita udah ngomongin, ngomongin Burika, baru sandak. Masya Allah. Kayak kemarin ya, jadi harus keluar dulu. Iya, jadi udah tahu jurusnya dikasih tahu sama Anggil. Bu, keluar dulu, restart katanya. Jadi kemarin dulu. Di restart dulu tadi? Iya, di restart dulu. Masya Allah ya. Nah, alhamdulillah. Alhamdulillah masih bisa hidup, ya masih bisa digunakan. Masih bisa merikmati bahasa Arab. Iya, Masya Allah. Baik. Kita kemarin sampai di? Halaman 11, Ustaz. Sampai di halaman 11. Oke. Oke. Halaman 11 sudah selesai, ya? Ya, itu sudah selesai. Belum, Ustaz sampai yang atas itu, Ustaz. Yang ini belum. Yang Al-Kalimatul Jadidah belum, ya? Belum. Oh, Al-Kalimatul Jadidah belum. Ini Al-Kalimatul Jadidah. Kata-kata yang baru kita dapat di Dars yang pertama. Ini kalau kita lihat Darsnya sedikit, ya? Oh, banyak, banyak. Lumayan banyak, ya. Cuma kita sudah ambil beberapa kali pertemuan. Oh, iya. Lumayan panjang ini. Oh, iya. Benar. Oh, iya. Lumayan panjang. Oke. Kita kembali ke sini, ya? Ke halaman 11. Halaman 11. Bentar lagi kita akan masuk di Dars yang kedua. Ya, Dars yang kedua. Al-Kalimatul Jadidah itu. Mau Al-Kalimatul Jadidah itu? Kata-kata baru. Kata-kata baru. Kata-kata baru, ya? Al-Kalimatul Jadidah. Qiyib. Di sini ada kata Zakiyun. Maman Zakiyun? Cerdas. Cerdas. Ya, cerdas. Zakiyun. Azkiya. Ya, jamaah. Azkiya artinya cerdas, ya? Sedangkan di sampingnya ini, nama kata, ya? Gobiyun. Gobiyun, ya. Ya, Gobiyun Agbiya. Agbiya. Agbiya artinya orang-orang yang... Bodoh. Bodoh, ya? Nah. Berikutnya, khulukun. Akhlakun. 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 Artinya perangai, ya? Atau kita bilang akhlak. Perangai. Perangai yang baik. Perangai yang baik. Khuluk. Khuluk itu sebenarnya perangai, ya? Perangai aja. Perangai. Ya, bermakna perangai. Tapi dalam bahasa Indonesia, kalau kita bilang orangnya berakhlak. Maksudnya akhlaknya? Akhlaknya bagus. Ya, baik. Oh, dalam bahasa Indonesia, ya, yang kalau konotasinya jadi berakhlak baik itu, ya, Ustaz? Ya, berakhlak. Kalau di dalam bahasa Arabnya itu... Sebenarnya bisa umum. Bisa bermakna khulukun, ya? Sayyikun, ya? Khulukun, ya? Mahmud. Jadi, ahlak yang baik, ya? Atau mazmum, ya? Khulukun, ya? Tercelanam. Berikutnya, mi'atun. Mi'atun, ya? Di sini, mi'atun, ya? Misalnya, mi'atun, artinya seratus. Di sini setelah ada huruf mim, itu ada huruf alif. Dan alif di situ tidak berguna sebenarnya. Tapi tetap ditulis. Tidak berguna. Maksudnya tidak berguna kenapa? Karena tidak memanjangkan suara. Ya, tidak memanjangkan suara i. Kalau dia suara ah, baru dipanjangkan dengan alif. Tapi di sini, bukan ma'ah, tapi... Oh, itu mi'. Ya, mi'ah. Jadi, seolah dia tidak berguna, tapi tetap harus ditulis. Tulis. Ada sebabnya, Ustaz? Sebenarnya, untuk mi'ah itu ada beberapa tulisan. Bisa begini. Mi'atun. Ini bisa. Ada yang tulis. Yang paling umumnya ini yang pakai alif. Ada juga yang ma'ah. Ada yang baca ma'ah juga. Untuk beberapa kobilah. Beberapa suku di Arab. Itu pakai tulisannya bukan mi'ah. Bukan bacanya bukan mi'ah, tapi ma'ah. Jadi, kalau untuk bahasa itu, dia berguna alifnya. Tapi yang populer di kalangan orang Arab, sampai kepada kita itu adalah yang tertulis. Ya, tertulis alifnya, tapi dibacanya mi'ah. Kita lanjut ke sebelah alifun. Mana alifun? Seribu. Ya, seribu. Oke, Bu Diana bergabung. Enam. Oke. Alfun, ya, artinya seribu. Enam. Assalamualaikum, Kaifah Aluki. Bu Diana. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alfun, ya. Alfun artinya apa? Seribu. Seribu, ya. Bahasa Betawinya apa? Seceng. Gocheng, ya. Bahasa Cina itu. Bahasa Cina itu, ya? Iya. Seceng, ya. Diambil sama Diserah orang Betawi Masya Allah ya Rubiah Rubiah Biasanya Biasanya huruf banyak itu ada tasditnya juga Rubiah Artinya Rupiah Ini kata rubiah Dipakai oleh Indonesia sama India India itu Kita rupiah Tapi dalam bahasa Arabnya sama Nanti di Ayurubiah Indonesia Hindia Ada perbedaan Nanti di Indonesia Hindia berarti untuk Yang India Kemudian jamaahnya Rubiah Tapi sekarang Udah gak bisa ya Kita pakai jamaah rubiah Misalnya Kalau rupiah kan satu rupiah Kalau dua berarti rupiah Kalau tiga rupiah Baru disi Kepakai rubiah Salah Salah su Salah su Rubiah Tapi sekarang gak ada ya Tiga rupiah itu ada gak Ada dalam rekening mungkin ya Jadi 63 rupiah Ada ya Bisa Tertulis ya Tertulis ya Tapi kalau untuk Nominal tiga rupiah Sekarang tidak ada ya Bahkan Seratus rupiah aja Udah Jarang Jarang ya Bukan jarang Masih kita temui Cuman Jarang ada Benda Yang harganya Seratus rupiah Kecuali mungkin yang di Ibu-ibu yang sering belanja Mungkin tau ya Ada Promo-promo Mungkin ada yang seratus rupiah Di Toko-toko online Biasanya Oke Kita lanjut Mutazawijun Maman mutazawijun Menikah Menikah Artinya sudah Sudah menikah Berkeluarga Kemudian Lawannya apa Azabun 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 Azab Single Ya single Al-azabu Azab Enggak juga ya Azabu Azabu Azab Azab Bahasanya juga Apa Ya dalam Indonesia itu ya Sebuah Apa ya Sesuatu yang menyedihkan Azab Azabun Jadi Jamanya apa Azab 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 Kalau ini sebenarnya ada jamanya juga ya Mutazawij Untuk satu orang Kalau banyak berarti Mutazawijun Mutazawijun Ini pakai Jama' yang beraturan Beraturan Ya beraturan Mutazawijun Ya Yang kalau jama' beraturan itu ada dua Diakhiri Waw sama Nun Atau diakhiri Alif 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 Sama dengan orang Arab Arab Alif Arobiyun 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 itu satu orang Arobiyun Tapi kalau jamanya apa Arobun 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 Arob Al-Arob Al-Arob artinya Banyak 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 ya Bentuknya Bentuk jamah dari kata Arobiyun Kemudian Mu'jamun Kamus Jamannya Ma'ajim Ini termasuk kata yang Mamnu' Minasara Masih ingat kategorinya Kira-kira masuk kategori Eh bukan Fa'a Ya ma'fa'il Ma'fa'il Jadi masuk kategori Pola pembentukan Jama' yang polanya adalah Kalau ma'fa'il Maka dia tidak bertanwin Atau mamnu' minasara Masih ingat apa Ketentuan atau apa Dampak nanti Ketika kata itu dia mamnu' minasara Dia tidak bertanwin Tidak boleh Kasro Kasro Ya Masya Allah ya Masih nempel ilmunya Berikutnya Dularun 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 Kemudian jamannya apa Dularat Dularat Dularu Dularu ya Dularat Dularu ini Dia masuk kategori yang Apa namanya Al-Ajam Bahasanya basah Bahasa aja Dularu Dularu Maka disini tidak bertanwin Dularu Kemudian nanti bentuk Jama'nya ini jadi Dularotun Karena dia ambil Jama'nya Jama' yang beraturan Dularot Dularotun Dular Nanti yang Jama' Kita sudah pelajari belum ya Sudah ya Kita sudah pernah ambil Tentang adat ma'adud Kita sudah pernah ambil Adat ma'adud Nanti dari tiga Sampai Kesepuluh Itu pakai yang Pakai yang Jama' Ini kita harus sedikit Apa namanya Mudah-mudahan di pelajaran Atau di buku yang kedua ini Ada Pengulangannya yang Lebih Luas lagi nanti Untuk materi-materi Sebelumnya Sofhatun Bagaimana Sofah Lembar Lembaran Bisa bermakna Sofah Lembaran Atau halaman 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 Jamannya Sofahat Dimana Sofahat Sofah Sofahat Kita sekarang di halaman Sebelas Najihun Jam'uhu Najihuna Najih bersih Najih Kalau itu nadif Kalau nadif Naji Berhasil Oh sukses Lulus Berhasil Lulus Najih Anta najih Anti Najihah Naji artinya Berhasil Atau lulus Sukses Dan seterusnya Ghalin Mana ghal Mahal Mahal Ghalin Mahal Kemudian disini ada Kumun Jamannya Akmamun Kum Kumun Apa arti Kumun Lengan Oh iya Lengan 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 disini Bukan lengan Tangan Tapi Maksudnya Baju Yang ada Lengannya Nah Kita Sebut Kumun Lengan Baju Lengan Lengan Baju Kalau bahasa kita Kan lengan Itu kan Bisa bermana Tangan Juga Kan Disini Bukan bermana Tangan Tapi Tangannya Baju Bukan tangan Kita Tapi tangannya Baju Atau lengan Baju Sampai disitu Ada pertanyaan Soal Maafi Soal Oke Bentar Ini kita Kita ke Panduan Sudah ada Buku panduan Untuk Dars Atau Untuk Jilid kedua Mahal Belum ya Sudah 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 ya Oke Ini kita Kita akan Baca Untuk Panduan Dars Pertama Panduan Dars Yang pertama Kita baca Oke Masya Allah Ini lumayan panjang Jadi Insya Allah Banyak disini Yang kita Akan Bisa ulang Kemudian Kita bisa Dapat Hal-hal Baru Dalam Pelajaran Yang pertama Ini Nah Jadi Setelah Selesai Pelajaran Pertama Kita baca Panduan Seperti Sebelumnya Nah Oke Kita mulai Dari Bu Wulan Jadi Menurutannya Nanti Bu Wulan Kemudian Bu Budi Kemudian Bu Rika Kemudian Bu Diana Ya Kita mulai Dari Bu Wulan Pelajaran pertama Pada bagian ini Kita Ya Halo Ya Ustadz Pada bagian ini Kita mempelajari Yang berikut Satu Ini Dalam Bahasa Arab Ada Dua Jenis Inna Bukan Ya Inna Tulisannya Kecil Pada bagian ini Kita mempelajari Yang berikut Satu Inna Dalam Bahasa Arab Ada Dua Jenis Kalimat A Kalimat Nominal Al-Jumalatul Ismiyatu Dimana Kata pertama Adalah Kata benda Atau Isim Contoh Al-Kitabu Sahlun Buku ini Mudah Isim yang Mengawali Kalimat Disebut Mubtada Al-Mubtada Al-Mubtada Oke Sedangkan bagian Kedua Dalam kalimat Disebut Khobar Al-Khobaru Al-Khobaru Ahsanti Sahih Mubtada Suara Kedengaran Kedengaran Kedengarannya Oke Ini tadi Agak Down Kayaknya Internet Oke Ini kita Sudah paham Tentang ini Kalimat nominal Oke Bentar Ini Untuk Apa namanya Keluar Untuk Whiteboard Bentar Al-Jumlatul Ismiyah Jumlah Ismiyah Jumlah itu Artinya apa Kalimat Kata Benar Kalimat Kalimat Ismiyah Diambil dari kata Ismun Ismiyah artinya Kata Benda Jumlah ismiyah Maksudnya adalah Kalimat Yang diawali Oleh kata Ben Kata Benda Jumlah ismiyah Dan jumlah ismiyah Jadi dia akan terdiri Dari dua Inti kalimat Yang pertama Kita sebut pasti Yang pertamanya adalah Mubtada Yang keduanya adalah Sebagai penjelas Untuk Mubtada Apa namanya Khobar Jadi kalau Mubtada saja Kalimat tidak sempurna Kita bilang Alkitab Buku ini Atau buku itu Buku itu Buku itu Kita bilang buku itu Orang tidak paham apa Kasih informasinya Nah informasi Kita sebut dengan Khobar Sah Loon Mudah Jamilun Bagus Atau misalnya Podimun Jadidun Dan seterusnya Ini merupakan Contoh daripada Khobar Untuk Mubtada Oke Sampai disitu Untuk jumlah ismiah Dulu kita pernah dapat Cuman belum dijelaskan Detil seperti ini Jadi kita sekarang Sudah masuk pada Jilid kedua Dari buku Durus Sudah mulai Diajak Untuk Tentang Hal-hal Seperti ini Dulu pernah Anda jelaskan Cuman Tidak tertulis Sudah tertulis Berarti ini harus Benar-benar Harus difahami Nah Untuk Poin bagian A Nomor 1 Ada pertanyaan Tidak ada ya Tidak ada Sekarang kita pindah Ke bagian B Bagian B Ini kita Ke bubudi Tafadoli bubudi Dibaca B Kalimat Verjal Verbal Verbal Al Al Jumlatul Fi'liyah Fi'liyah Tu Benar Dimana Kata pertama Adalah Kata kerja Atau Fi'il Contoh Bilal Telah keluar Khoroja Bilalun Nah Senti Sampai disitu Sampai disitu dulu Jadi supaya kita bisa Lihat perbedaan Antara jumlah fi'liyah Sama jumlah Ismiyah Jadi kalau Kalau yang di atas Itu isim dulu Duluan Sedangkan yang dibawa Ini kata kerja dulu Terdahulu Kata kerja yang duluan Sampai disitu ada pertanyaan Oke Kalau ada pertanyaan Sekarang Ada yang bertanya Ada yang bertanya Sekarang kita bilang Khoroja Khoroja Bilalun Ini berarti jumlah apa namanya Fi'liyah Karena diawali Oleh huruf kerja Kata kerja Fi'il Fi'il Oke Sekarang kalau kita balik Bilalun Khoroja Bilalun Khoroja Nah ini jumlah apa namanya Jumlah Jumlah Ismiyah Jumlah ismiyah Karena kita balik Isimnya menjadi di depan Maka Apa namanya Kita bilang dia jumlah Ismiyah Kalau yang di atas Kalau yang di atas Berarti terdiri dari Fi'il dan Fi'il dan isim Fi'il dan isim Dan isim yang datang setelah fi'il Kita sebut Apa Khobar Fa'ilun F'il 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 Jadi kalau ada isim Isim yang datang setelah fi'il F'il F'il Ini istilahnya mirip-mirip Ada fi'ilun Ada fa'ilun F'il kita sebut dengan apa F'il Isim yang datang setelah fi'il Sebut dengan pelaku Bukan pelakor Baru mau ngomong Kirain pelakor Melaku Ulangi lagi Ustaz Kalau saya Nggak mudah Oke Kita punya Kita punya apa Dua struktur kalimat Struktur kalimat dari awal Yang di awal Khoroja bilalun Khoroja bilalun Ini diawali fi'il Berarti kita sebut dengan jumlah Jumlah fi'liyah Jumlah fi'liyah Nah sekarang kita balik Bilalnya di depan Walaupun kalimat yang sama Bilalnya kita taruh di depan Bilalun khoroja Nah ini akan berubah Bukan jumlah fi'liyah lagi Tapi menjadi jumlah Ismiyah Karena isim ada di Ada di depan Sekarang mungkin ada yang bertanya Itu kan Makanannya sama Ustaz Ngapain kita beda-bedain Iya nggak Nah dia Ini karena baru satu pelakunya Kelihatannya sama Kelihatannya sama Nanti kalau sudah berubah menjadi Banyak Atau dua orang Pelakunya Maka ini kita akan lihat Ada perbedaan Perbedaan begini Coba kita lihat Misalnya Ada kasih perbedaan Nggak apa-apa ya Langsung Supaya kita bisa bandingkan ya Supaya pertanyaan Kenapa harus dibedain Padahal dua-duanya Artinya sama Bilal telah Bilal telah keluar Bilal telah keluar Cuman strukturnya berbeda Dalam bahasa Arab Oke Perbedaannya gini Kita bikin Bilal ini tidak sendirian Kita bikin Bilal sama Bilalun wa Kholidun wa Salimun Oh iya Sudah ada Tiga orang Benar nggak Tiga orang Bilalun Jadi Perhatikan ya Sekarang kita akan Naikkan ke bawah Naikkan ke bawah Kok naikkan turunkan ke bawah Sekarang Bilal Dan teman-temannya ini Kita Bikin seperti Yang di bawah Kita bikin seperti Yang di atas Balik Kholidun Wasalimun Kholidun 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 Ya karena Tiga banyak ya Ya karena Kalau subjek Disebutkan dahulu Ya Maka kata kerja Harus ikut Dengan jumlah Atau dengan Bilangan Benar subjek Bilangan subjek Kalau bilangan subjeknya Satu dia ikut satu Kalau bilangan subjeknya Dua Kita ikut Kata kerjanya Nanti jadi untuk Dua orang Kalau lebih dari dua Tiga, empat, lima Dan seterusnya Ini kita pakai Untuk yang bentuk Jama Ini kita sudah ambil Sebelumnya Khoroju Ya Ini ada di Bab-bab Enam belas Ya lima belas Di Buku pertama Ya jilid yang pertama Khoroju ini untuk Domir apa Domir Khoroju untuk HUM HUM Ya dan HUM itu adalah Lebih dari dua Lebih dari dua Lebih dari dua Dua ya Tiga, empat, dan seterusnya Dan ini mereka Bilal, Kholid, Salim Tiga orang Lebih dari Lebih dari dua Pakai Khoroju Nah kita lihat Perhatikan Kalau yang di atas Jumlah Fi'iliyah Itu tidak akan Berpengaruh Berapapun orang Yang di belakang Fi'il Mau empat Lima Dan seterusnya Tetap Kata Khoroja Tetap Khoroja Tetapi kalau dibalik Subjek yang di depan Ya atau kita sebut Dengan jumlah Ismiyah Maka kata kerja Harus ikutnya Dengan Isim atau Apa Ya isim Yang sudah disebutkan Nah Oke Sampai disitu Mahfum Ya Kita bikin yang lain lagi Zahabah Al-Muslimuna Muslimuna Jama'at atau Tunggal Jama'at Jama'at Kita lihat Pakai kata Zahabah Kalau kita balik Menjadi Al-Muslimuna Al-Muslimuna Dahabun Dahabu Dahabu Mereka Ini fi'il Fi'il madhi Nanti kalau fi'il mudoreh Dia nanti jadi Yazhabuna Ya pakai Pakai nun Di belakang Kita masih di fi'il Maldi Nah disini perbedaan Kenapa Harus kita tahu Ya mana jumlah fi'iliyah Dan mana jumlah Ismiyah Sampai disitu Ada pertanyaan Belum ada ya Nah Apakah Ana Hilang kontak Halo Halo ya Ada 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 Ya oke Ana kira Sudah diam Lagi serius Ustaz Lagi serius ya Serius Bisa ya Atau kita bilang Misalnya Khoroja Khoroja Atulabu Minal Madarosati Khoroja tulab Minal madrosa Minal madrosati Kita lihat tulab Jama'at Atau Tunggal Jama'at Jama'at Lihat kata kerjanya Kalau Kata kerjanya duluan Maka tidak berpengaruh Kalau kita Kasih duluan tulab Maka menjadi Atulabu Khoroju Minal Minal madrosa Khoroju Kita pakai Wow Alif Wow Alif disini Menunjukkan Ada subjek Yang sudah disebutkan Sebelumnya Dalam bentuk Yang banyak Nah Kalau tidak ada pertanyaan Berarti kita lanjut Panduannya Nah Lanjut ke Oke Tadi berarti kita ke Burika Tafad Ali Burika Dilanjut Per poin Per poin Kita akan Satu orang membaca Tafad Ali Burika Partikel ina Digunakan Di awal Kalimat nominal Al-jumlah Al-ismiyah Contoh Innal kitab Sahlun Al-kitabu Sahlun Harusnya yang ini dulu Yang di kiri Al-kitabu Sahlun Oh iya Maksud Inna menjadi Innal Innal kitab Sahlun Ahsanti Lanjut Di bawah Perhatikan Isim setelah Inna adalah Mansub Atau Fathah Setelah penambahan Inna Mubtada Tidak lagi Disebut Mubtada Tetapi Disebut Isim Inna Dan Khobar Disebut Khobar Inna Oke Sampai disitu Kita ambil Poin dulu Sampai benar-benar Faham Ya Anak ulangi Tadi sudah jelas Tadi mungkin ada pertanyaan-pertanyaan Ini kita akan jelaskan lebih detail Inna Partikel Partikel ini kita sebut dengan Dalam bahasa Arab kita sebut dengan harf Atau huruf yang punya Huruf yang punya makna Dia punya huruf Huruf Dianggap huruf Karena bukan isim Bukan Bukan fi'il Dalam bahasa Arab itu kan cuma tiga Isim Fi'il Dan selain dari keduanya kita sebut dengan Harf Harf Harfun Partikel Inna Digunakan Di awal kalimat nominal Atau jumlah Ismi'ah Karena pertanyaan Boleh gak dipakai di Jumlah fi'iliyah Gak boleh Inna itu khusus untuk Ismi'ah Untuk isim Jadi kalau Kita bisa bilang Kalau ketemu dengan Inna Setelahnya pasti Pasti isim Pasti isim Pasti isim Nah Partikel ini digunakan di awal kalimat nominal Atau jumlah Ismi'ah Contoh Ini kalimat nominal Tadi kita ambil Kenapa disebut kalimat nominal ya Nominal itu Saya bingung Kata itu Kok disebut nominal Kalau verbal Oke lah gitu Nominal ya Nominal Anak kurang paham Kalau untuk bahasa Ini Buku ini Terjemahan ini kan Diterjemahkan dari bahasa Inggris Katanya Buku panduannya Buku panduannya Terjemahkan bahasa Inggris Kalau anak mengatakan ini Kalimat Kita bilang dengan jumlah ismi'ah Kita pakai istilah Jumlah ismi'ah saja Supaya tidak Membingungkan Artinya apa Kalimat yang diawali Dengan isim Isim untuk Bahasa Arab ya Karena ada Dalam bahasa Indonesia Yang kita sebut Bukan isim Ternyata dalam bahasa Arab Itu masuk kategori Isim Oke Kita lanjut ya Dan ciri-ciri isim Itu adalah Salah satunya apa Ada alif Aliflam Kalimat-kalimat Seperti ini Kita sudah ambil Di Zaman Bahela dulu ya Bisa bongkali kita Benar ya Alwaroku Kofifun Alhajaru Fakilun Itu semuanya Mubtada dan Khobar Kita sebut dengan jumlah Ismi'ah Sekarang disini Levelnya ditingkatkan Bahwa ada Partikel nanti Yang bisa masuk Ke jumlah Ismi'ah Salah satunya adalah Innah Innal kitabah Sahilun Sesungguhnya Buku itu Mudah Mudah Maksudnya mudah Mudah Dipelajari Mudah Difahami Itu maksudnya Alkitab Sahilun Innal kitabah Sahilun Perhatikan ya Isim setelah Innah Ini Isim setelah Innah Adalah Mansub Mansub ini adalah Istilah Biasanya ditandai Dengan Fathah Jadi Apa perbedaan Antara mansub Dengan fathah Mansub ini Kita bilang Keadaan Sedangkan Fathah itu adalah Tanda Tanda Kayak orang sakit Ada tandanya orang sakit Lemah Badannya panas Lesuh Kita bilang keadaan Sedangkan kalau orang sehat Kita bilang dia sehat Keadaannya sehat Tandanya apa Energinya Semangat Lari kesana kemari Untuk anak-anak Bukan ibu Makannya banyak Makannya banyak Begitupun dengan istilah-istilah ini Jadi mansub itu kita istilahkan Keadaan kata Dan ditandai dengan Fathah Kita lihat Innah masuk ke Alkitabu menjadi Alkitabah Kita bilang Alkitabah Mansub Apa tandanya Tandanya Fathah Setelah penambahan Innah Muktadah Tidak lagi disebut Muktadah Ini dia Tadi kita bilangkan Muktadah dan Khobar Nah setelah masuk Innah Maka kita disebut Muktadah lagi Tapi isimnya Isim Innah itu Maksudnya adalah Isimnya Innah Isimnya gitu Isim punyanya Innah Dulu Anda pernah Ngajar Apa namanya Anda bilang Innah itu Harf Terus bilang Ustaz Innah itu Bukannya isim Isim Innah Oh enggak Itu salah paham berarti ya Jadi Innah itu bukan isim Dia adalah harf Dan kita bilang Isim Innah Maksudnya apa Isimnya Innah Yang tadinya Muktadah Jadi isim Innah Isim Innah Isimnya Innah Karena sudah masuk Innah Sudah masuk padanya Innah Jadi bukan Muktadah lagi Kita bilang Tapi isimnya Innah Atau kita singkat Jadi isim Innah Nah Apa Apa Ininya Innah Isim Innah Jadi kalau ketemu dengan isim Innah Pasti Mem Pasti mansub Tidak ada yang marfu Pasti mansub Isimnya Innah Dan khobar disebut dengan khobar Innah Khobarnya Sesetel Khobarnya Di kalimat itu ya Ustaz Ya Khobar di kalimat tersebut Khobar yang kita bilang khobar Kita sebut menjadi khobar Innah Karena Sudah ada Innah masuk pada kalimat Kalimat Jumlah Ismiya ini Nah Pertanyaannya terjawab Ya Oke Jadi kalau isim Innah Pasti mansub Mansub Khobar Innah Tetap Marfu Marfu Yang tadinya marfu Dia tetap Marfu Dia tetap marfu Tidak ada perubahan Pada khobarnya Jadi mengambil Hukum sebelumnya Nah Oke sampai disitu Ada pertanyaan Ya Coba nanti dilihat dalam Al-Quran Kalau ketemu dengan Innah Ya Innallahu Apa Innallahi Innallaha Innallaha Ya Pasti itu Mansub Kalau ada Al-Quran yang tulis Innallahu Balikin Qurannya Salah tulis itu Itu salah tulis Karena Innah itu harus Mansub Mansub Innanya harus mansub Innallaha Alimun Khobirun Innallaha Ma'assobirin Kalau itu nanti Khobarnya sedikit berbeda Innallaha Alimun Hakimun Misalnya Ini kita lihat Alimun Hakimun Khobar Innanya Marfu Sedangkan Isim Innala Laftul Jalalah Mansub Itu pasti Ilmu yang Ilmu yang pasti Nah Sampai disitu Kalau tidak ada pertanyaan Kita sambung Kita lanjut Oke Sekarang berarti yang baca Bu Diana ya Tafan Tali Bu Diana Mana tadi Dari sini Nah Innah Bukan yang diperhatikan Atasnya Bu Satu 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 kalimat di atas Perhatikan Perhatikan ya Satu kalimat di atas perhatikan Benar ya Ini Anda tandai Warna merah Innah menunjukkan Innah menunjukkan Penekanan Dapat diartikan Sungguh Atau sesungguhnya Perhatikan yang berikut Jika muptadak memiliki Sapu Boma Maka berubah menjadi Fatah setelah Innah Contoh Al-Mudha Risu Jadi Dun Menjadi Menjadi Innal Mudha Risa Jadi Dun Nah Mahsan Bisa diterjemahkan langsung Al-Mudha Risu Jadi Dun Guru itu baru Baru Kemudian Sesungguhnya Guru itu baru Ya Sesungguhnya Guru itu baru Nah Mahsan Aminah Seorang Pelajar Pelajar Sesungguhnya Aminah Seorang pelajar Sesungguhnya Aminah Seorang pelajar Nah Ahsanti Sahih Jadi dalam bahasa Arab itu Sebelum kita lanjut ya Dalam bahasa Arab itu Kita punya tingkatan kalimat Tingkatan kalimat Untuk memberikan Penekanan Atau untuk Apa namanya Menjadikan orang Percaya Kalau kita bilang Al-Mudha Risu Jadi Dun Ya Orang biasa-biasa aja Ada yang gak percaya Ada yang iya Nah Kita berikan penekanan Pakai Inna Innal Mudha Risa Jadi Dun Ya Banyak dalam bahasa Quran ya Wal-Asri Innal Insana Insana Orang gak bilang Al-Insanu Lafi khusrin Ya Tapi Innal Insana Lafi La Disitu juga sebagai penekanan Lafi khusrin Allah berikan penekanan Dua kali Bahwa benar-benar manusia itu Dalam Dalam kerugian Ya Gitu ya Jadi ada tingkatan Bagaimana kita untuk Memberikan kalimat Kepada Apa orang yang mendengarkan itu Bahwa Benar-benar Kalimat kita ini Benar-benar akan Terjadi Nah Akan benar-benar terjadi Tapi kita lanjut Lanjut ya Lanjut Budiana Satu lagi Jika Muktadak memiliki Dua domah Atau domah tain Maka berubah menjadi Fatah tain Contoh Hamidun Maridun Inna Hamidun Maridun Nah Santi Sahih Hamidun Maridun Si Hamid Sakit Ya Sungguh Si Hamid lagi Lagi Sakit Ya Sungguh Sebagai penegasan Bagi orang yang mungkin Ada yang kurang percaya Ya Inna Taip Inna Hamidun Ya Maridun Jadi Di sini Ya memberikan Informasi kepada kita Bahwa kalau dia Cuman satu Ya Al-mudar risu Maka berubahnya juga menjadi Satu juga Ya Artinya kalau tidak Tanwin Berarti tidak Tanwin Kalau dia bertanwin Dun Maka dia menjadi Dan Ya Pun An Kita lanjut Sekarang Kembali ke Bu Kulan Jika Muktada Adalah Domir Maka Domir Berubah Kedalam Bentuk Mansub Contoh Antagonion Artinya apa ini Antagonion Dia bodoh ya Goni Kaya Kaya Kalau pakai Ba Ya Tapi kalau pakai Nun Ya goni Cuman beda titik Tapi beda mana Sangat berbeda sekali Antagonion Kamu Kamu kaya Kamu kaya Pakai inna menjadi Sesungguhnya Kamu kaya Sesungguhnya kamu kaya Inna Kita lihat Bukan inna Anta Tapi Inna Kita sudah praktek Ada dalam Soal ya Ada dalam Tamrin Dalam latihan Kita sudah ambil Dalam Apa latihannya Sudah ada Nah Disini sebagai Meroja'ah lagi Ya Kalau kita meroja'ah Kua Kua Nanti Ini kan sendirian Kalau mansupnya Nanti jadi apa Hu Ya Kalau hum Tetap Tetap Hum Kalau hiyah Menjadi Inna Ha Ya paha panjang Inna Ini namanya Domir Domir mansup Kemudian Hunna Tetap Hunna Ya tetap Hunna Kemudian kita ke Anta Anta tadi jadi Ka Ka Kalau antum 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 Jadi Kum Kum Nanti orang-orang Yang diajak Bicara Kamu atau kalian Itu diawali Pasti diawali Kaf Ka Kum Untuk perempuan Nanti jadi Ki Sama Kuna Kuna Ya Ki atau Kunna Kemudian untuk Ana jadi Ya 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 Ini seperti ini Ya Seperti Apa namanya Ini Ya Kan kita pakai Contohnya adalah Ini 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 dia Sesungguhnya saya Gitu ya Ustadz Saya ya Ini muda risul Sesungguhnya saya Seorang guru Ya Ini Nabi bun Ini dan seterusnya Nah Itu untuk yang Ana Kemudian untuk yang Nahnu jadi Na Nana Napanjang Ya Kalau kita masukin Inna Maka menjadi Inna Ya Inna Tiba Sesungguhnya kami Orang atau para Sesungguhnya kami adalah Para dokter Ya Nah ini sebagai Murojaah Ya Murojaah Sudah ada dalam Latihan sebelumnya Teyip Itu namanya Bentung Mansupnya ya Ustadz Benar Domir Demir Mansupnya Coba Ana Demir Mansup Oh Ana sudah pernah tulis ya Coba Ana Munculkan disini Atau nanti Ana kirimkan ke grup Atau sudah pernah mungkin Ana kirimkan ke grup ya Kayaknya Belum Kayaknya belum deh Belum ya Oke Kayaknya belum Ini coba Ana tampilkan Ana Jadi ada Untuk yang Mansup Sama yang Majur Itu mirip Ya dia sama Ya dia sama Coba bentar ya Jadi bentuk Buku panduannya tulisannya kecil-kecil banget Kecil-kecil banget ya Saya Saya Bede bu Pakai yang A4 eh Yang folio ini Jadi enak Oh di itu ya Di apa Di ini lagi bu ya Di print dari yang Ustadz kasih itu Masya Allah Untas Alhamdulillah sih Jadi gede-gede Jadi gede-gede ya Oke nanti itu nanti Ana kirimkan nanti ya Coba nanti Ana cari dulu Ini File-filenya juga banyak Ana gak tahu Simpan gimana Waktu itu ya Nah Kita lanjut Sekarang coba dilanjut Dikit lagi Bukulan Untuk bentuk Mansup Dari semua domir Lihat latihan tiga Pada buku Duru Sulugoh 2 Perhatikan bahwa Domir untuk orang pertama Tunggal dan jamak Memiliki dua bentuk Ini Anani Inna ni Eh Inna ni Inna Inna na Iya inna na Ayo Jadi bisa dua ya Bisa Naknya itu gabung dengan Naknya huruf inna Atau terpisah Ya bisa ya Ini Berarti yaknya langsung ke sini Atau inna ni Dia punya nun Satu lagi Inna ni Artinya Saya Disebutkan dalam Al-Quran Ada Inna ni Anallahu La ilaha Illa Ana Fawudini Wa kim salat Sesungguhnya aku adalah Allah Tiada Tuhan selain aku Maka sembahlah aku Untuk mengingatku Wa kim salat Dan salatlah untuk Untuk mengingatku Ustadz maaf Itu orang pertama Tunggal dan jamak Orang pertama Orang pertama itu Maksudnya adalah Ana Saya Dan jamanya berarti Kami Kami Pasarnya apa Nah 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 Oke Oke Orang pertama Orang Orang kedua Istilah orang pertama Orang kedua Tau ya Orang ketiga Tau orang ketiga Siapa orang ketiga Pelangor Iya Pelangor 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 Jadi orang pertama Berarti pembicara Orang kedua Yang diajak bicara Yang ketiga Yang dibicarakan Yang sedang Yang mengganggu Yang mengganggu Pembicaraan Bukan orang ketiga Kenapa ya Orang ketiga Kenapa Bukan orang ketiga Setan ya Bisa juga Karena dia tidak Diajak bicara ya Makanya kalau lagi Apa Jangan bertiga Nanti yang ketiga Jangan berdua Jangan bertiga Jangan bertiga ya Ada orang bilang Jangan bertiga Yang ketiganya berarti Setan Saya nomor satu Beruang Nomor satu ini Nah Taip Luhasil kita lanjut Kita ke Bu Budi berarti ya Sekarang kita masuk Pembahasan berikut Nomor dua Faduli La alun La alun La alun Eh la alan Eh la ala Sorry La ala Gede gak kelihatan Terus nyari lampu dulu La ala La ala La ala Ini juga Merupakan partikel Seperti inna Disebut Salah Salah satu Saudara inna Secara Tata bahasa Bertindak Seperti inna Maknanya Maknanya Menunjukkan Harapan Atau Kekhawatiran Atau Dugaan Oke Saya sampai Situ ya Nanti kita Lihat Contohnya Langsung Dibaca Dari kiri Ke kanan Contoh Cuaca Baik Al Jauh Jamilun Saya Harap Cuaca Balik Eh Baik La al La al La alal La alal Jauh Jamilun Ayu La alal Jauh Jamilun La alal Jauh Jamilun Ayu La alal Jauh Jamilun Ini bisa Saya harap Disini bisa kita Artikan apa Semoga 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 Cuacanya Baik Disini ada Kata saya Harap Disini adalah Ini Menyesuaikan Menyesuaikan Dengan struktur Bahasa Indonesia Padahal disini Tidak ada Kata Saya Sebenarnya Tidak ada Kata saya Artinya Menyesuaikan Dengan Orang Indonesia Biasanya bilang Bilangnya begini Saya harap Cuacanya baik Lanjut Yang bawahnya Guru sakit Al-Mudar Al-Mudar Risu Maridun Saya kira Guru Sedang sakit La al-Lal Mudar Risa Maridun Ayu La al-Lal Mudar Risa Maridun Disini Jadi kalau ada Sesuatu yang Tidak mungkin Bermanah harapan Berarti dia Bermanah apa Perkiraan Mengira Jadi bukan La al-Mudar Risa Maridun Semoga gurunya Sakit Bukan semoga Tapi Jadi kalau Bermanah Bermanah apa Bisa jadi Mungkin Sepertinya Menebak Sesuatu yang Hanya ditebak Kalau doain Ngedoain Bukan guru Maksudnya Kan bisa kan Bisa berdoain Dia sakit Bisa dipakai itu juga Bisa Enggak Kalau Enggak Kalau berdoa Nanti Apa namanya Adu'un Saya berdoa Dalam bahasa Arab itu Ada dua Adu'un Lahu Sama adu'un Aleyhi Ini Perbedaan Antara Saya untuk Kalau Adu'un Lahu Artinya saya berdoa Untuknya Adu'un Aleyhi Atasnya Atasnya Mana yang negatif Antara dua ini Yang atas Kalau yang atas ini Positif Oh Bermana positif Kalau ini bermana Negatif Adu'un Aleyhi Adu'un Aleyhi Saya doakan Baginya Yang buruk Yang buruk Buruk Adu'un Aleyhi Kalau adu'un Lahu Positif Saya doakan Untuknya Apa Kebaikan Supaya Apa Dan seterusnya Makanya Ada orang Dalam Bahasa Arab Sering kita Dengar Yaw Mun Lak Pakai Lam Yaw Yaw Mulaq Waya Muna Alaik Yaw Mulaq Waya Muna Alaik Artinya Apa Kadang ada hari Untukmu Dan hari Atasmu Kalau yang di atas ini Positif Ini Negatif Kalau bahasa kita Apa Kadang untung Kadang Tidak untung Jamilun Kalau disini Bermana Mira Perkiraan Atau Mungkin Mungkin Gurunya Sakit Sampai disitu Jadi tadi Yang perlu kita Tekankan Adalah La'alla Ini Merupakan Saudaranya Inna Kenapa disebut Saudaranya Inna Karena Pekerjaannya Sama Dia masuk Pada jumlah Ismiah Dan Memansub Tadak Memansubkan Memansubkan Mufada Dan menjadikan Isimnya dia Dan isimnya disini Jadi Mansub Oke Sampai itu Mudah-mudahan Kalau tadi disebutnya Isim Inna Inna Kalau ini isim Benar Ini disebut Isim La'alla La'alla Benar ya Isim La'alla Isim La'alla Isim La'alla Ada ya Ada enam Ada enam Huruf Atau iya Ada enam Huruf Yang sama Dengan Inna Termasuk Inna Di dalamnya Ada enam Inna Anna Inna Wa Anna Wa La'alla Wa Laita Wa Lakinna Sama Satu lagi Inna Anna Ka Anna Laita La'alla Satu lagi Apa ya Ada enam Dia mirip dengan Inna Kerjanya Mirip dengan Inna Dia Memansubkan Isim Yang tadinya Muktada menjadi Isimnya Kemudian Khobar Tetap Marfo Sampai disitu Soal Maafi soal Soalnya Tidak ada Kita lanjut Berarti Ke Zu Sekarang Kita Ke Buriga Zu Kata ini Memiliki Arti Memiliki Atau Mempunyai Contoh Zu Malin Memiliki Harta Yakni Kaya Zu Khulukin Memiliki Ahlak Yakni Berakhlak Baik Zu Min Min Memiliki Ilmu Yakni Terpelajar Atau Berilmu Berilmu Lanjut Zu Merupakan Muzov Dan Kata yang Mengikutinya Adalah Muzov Ilai Oleh Karena Itu Bentuknya Majurur Atau Kasro Untuk Mu'anas Dari Zu Adalah Zatu Contoh Contoh Bila Lun Zu Ilmin Ilmin Ayo Wa Uhtuhu Zatu Khulukin Bilal Terpelajar Dan Saudarinya Berakhlak Baik Baik Nah Asanti Sahih Lanjut Bentuk Bentuk Jamat Dari Dhu Adalah Dahu Dan Datu Adalah Zawatu Contoh Ini Ini Pelajar ini Mempunyai Akhlak Atau Berakhlak 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 Di sini Tadi Potong Dikit Harusnya Di sini Tulabu Karena Ada Alif Lam Maka Tidak Boleh Tanwin Tanwin Nah Asanti Sahih Lanjut Yang bawahnya Ini Seorang Pelajar Perempuan Yang Mempunyai Akhlak Atau Dibalik Cara menerjemahkan Dibalik Pelajar Perempuan Perempuan Ini Mempunyai Berakhlak Berakhlak Nah Bahasa Lanjut Hauna Ibu Kolibatu Dawatu Kulukin Nah Para Pelajar Para Pelajar Perempuan Ini Berakhlak Berakhlak Mempunyai Akhlak Atau Berakhlak Ini Sangat Jelas Penjelasannya Lumayan Jelas Untuk Walaupun Panjang Tapi Bisa 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 Dipengerti Jadi Zuh Atau Zahu Zatu Atau Zawatu Ini Biasanya Kita Artikan Apa Pakai Ber 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 Ya Punya ilmu Zuh ilmin Punya ilmu Ber Berakhlak Berharta Kalau Zuh malim Berharta Tinggal Ber Ber Tinggal Jadi Tinggal Tinggal Diingat Aja Jadi Ada Yang Tunggal Ada Yang Jama Ada Yang Jama Yang Yang Duanya Belum Kita Bahas Belum Dibahas Nah Kita lanjut Rokam Arba Kalau tidak ada pertanyaan Kita lanjut Nomor Empat Ke Oke Kita ke Budiana Artinya Atau Tetapi Hanya Digunakan Dalam Kalimat Tanya Contoh Apakah Anda Seorang Dokter Atau Insinyur Apakah Dia Dari Perancis Atau Jerman Apakah Anda Melihat Bilal Atau Hamid Jadi Dipakai Untuk Bermana Atau Tapi Dipakai Untuk Pertanyaan Dipakai Untuk Bertanya Kalau Yang Dipakai Untuk Bertanya Bahasa Bermana Atau Au 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 Bukan Bukan Au 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 Ini Dipakai Bermana Atau Atau Bukan Bukan dalam Bentuk Pertanyaan Misalnya Dalam Sebuah Keterangan Penjelasan Untuk 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 Opsi Ini Atau Ini Maka Itu Bukan Pertanyaan Maka Kita Pakai Au Tapi Kalau Untuk Bentuk Pertanyaan Kita Pakai Am Atau Au Au Untuk Pernyataan Ya Ustaz Au Ya Benar Au Untuk Pernyataan Sedangkan Am Untuk Pertanyaan Nah Asante Sohi Am itu Ada yang Apa sih Ada yang Seperti Dibandingkan Ada satu Dengan yang lain Benar Ada Perbandingan Nanti Hatha Am Hatha Ini Atau Walaupun Tidak ada Pertanyaan Kalau disini kan jelas Ada bentuk Pertanyaannya Di depan Ada A Apakah Apakah Ada kalimat Yang tidak Bentuk Pertanyaan Tapi dia Pakai Am Misalnya Dibilang Hatha Am Am Hatha Ini kita sudah tahu Berarti dia Dia bertanya Hatha Am Hatha Ini Atau Ini Sambil nunjuk Kata benda Yang berbeda Tentunya Benda yang sama Hatha Am Dhalika Yang ini Atau Yang Kita lanjut Terfaduli Dilanjut Budiana Perhatikan Partikel A Mendahuli Salah satu Dari dua hal Yang dipertanyakan Sedangkan Am Mendahuli Yang lainnya Oleh karena itu Salah Jika mengatakan Ini dia Salah ya Salah ya Terus Lanjut A A Zaha A Zaha Bta Ila Mak Kata Am Am Judata Yang Benar Oke Di bawah Am Mudarisun Anta Am Tabibun Kemudian Apa yang Salah Di sini Tadi kita lihat Keterangan di atasnya Adalah Jadi Oke Di sini kita tidak perlu Lihat Langsung kita jelaskan Di sini Bahwa pertanyaannya Opsinya itu ada Satu di kata A Dan satunya lagi Berdampingan dengan Am Am Jadi opsinya di sini Dua Guru atau Atau Tabib Maka Pertanyaan A nya itu Ada di sini Berdampingan dengan A Kemudian Yang keduanya Untuk pilihan yang lain Opsi yang lain Dia harus berdampingan Dengan Am Berbeda yang di atas Lihat Antamudarisun Ini salah Jadi harusnya Mudarisnya Ditukar dengan Anta Anta A ilama kata Zaha Betta Am Ila judah Ada Ada apa A ilama Kalau Kalau seandainya Kalau yang di atas ini Kalau yang di atas ini Kita mau pakai Misalnya Kalau kita mau pakai Yang di atas ini Harusnya bukan Antamudarisun Am Kira-kira apa Di sini Tetap pertanyaan Maksudnya Yang sepadan Dengan Anta Antamudarisun Am Misalnya kita bilang Hua Kamu yang guru Yang guru Atau dia Antamudarisun Am Hua Jadi kita harus Lihat pertanyaannya Yang Yang Dijadikan Perbandingan Apa nih Orangnya Atau Kerjaannya Kerjaannya Di sini kan Mudarisun Sama Tobi Bun itu Ini salah Tapi kalau yang di atas Tetap kita mau pakai Berarti bukan Tobi Kita ganti dengan yang lain Yang sepadan dengan Antanya Antamudarisun Am Hua Atau Am Hiya Yang penting Demir Yang penting Demir Yang di bawah juga Ini boleh kita pertahankan Tapi ini kita ganti Adha Abta Ilama Kata Kenapa Ilama Kata Karena itu Karena Apa Mamnuminasor Mamnuminasor Kategorinya Mu'annas Mu'annas Adha Abta Ilama Kata Am Khorojad Jadi sepadan Harus Kata ker Kata kerja Karena disini juga Kata kerja Kamu pergi Ke Mekah Atau keluar Keluar dari Keluar dari Mekah Bisa ya Jadi tetap bisa Dipertahankan Yang penting Pertanyaan di depan Harus sepadan Yang setelah Am Kalau kita bilang Afil Madarosati Anta Am Kira-kira Am apa Afil Am 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 Sekarang kita lanjut Ganti ya Kita ke bulan Dalam selain kalimatannya Au digunakan Untuk kata atau Contoh Ambilah ini atau itu Ayo 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 Saya melihat Dua atau tiga Ini terjemahannya Harusnya tiga atau Tiga atau Empat Ini duanya gak ada sebenarnya ya Jadi Ini yang menulis manusia Berarti benar manusia ini yang menulis Karena masih ada salah Masih ada salahnya Lanjut Bilal atau Hamid Telah keluar Khoroja bilalun au Hamidun Ini bentuk Bukan bentuk pertanyaan Tapi pernyataan Tapi ragu Au Kata au itu nanti dipakai untuk Sebuah keraguan Dia ragu Khoroja bilalun au hamidun Mungkin entah bilal Entah gitu Iya entah bilal atau Hamid yang keluar Anak gak tahu gitu ya Jadi dia kasih tahu Ada yang keluar Tapi Antara bilal atau Hamid Tapi bukan bentuk Pertanyaan Nah Kalau kita jadikan pertanyaan Misalnya yang ini Berarti Am Abilalun Benar Abilalun Khoroja am Hamidun Hamidun ya Masya Allah Sudah Ini ya Sudah ekspert Masya Allah Jadi kita bisa lihat Mana dua yang menjadikan opsi Ya itu yang satunya di A Satunya di A Setelah A Sampai disitu Soal pertanyaan Enggak deh Berarti kita lanjut Ini Oke Kalau sekarang Agak-agak ngerti Tahu ya Kalau minggu depan Berarti harus diulang Ya Harus diulang Secara Simple aja Nanti buka buku Ya mungkin Sudah mau malam Mau tidur Dilihat lagi bukunya Ada gak yang kayak gitu Udah mau tidur Lihat buku dulu Enggak deh Udah gak Jujur jarang Jarang Karena Apa Idribil hadid Wah huwa sakhin Pukullah besi itu Dan dia dalam keadaan Masih hangat Masih tadi siang kita pelajari Itu sore Kalau kita ulang Atau malam Ya Itu Gak perlu kita baca Baca perkata Tapi sekedar lihat Oh ini yang tadi Oh ini Itu sekedar mengingatkan aja Oh ini tadi yang dipelajari Itu Lumayan ampuh Ya Lumayan ampuh Dalam Belajar Belajar cepat Nah Oke kita lanjut Sekarang kita ke Nah lanjut bulan ya Tadi baru dikit berarti 6 Mi atun Aywa 100 Alpun 1000 1000 Perhatikan dalam kata Mi atun Huruf alif Tidak dilafalkan Kata tersebut Dilafalkan Mi atun 6 Di negara-negara tertentu Juga ditulis seperti ini Tanpa alif Aywa Setelah angka-angka tersebut Makdudnya berbentuk Majerur tunggal Contoh 100 buku Mi atun Kitabin Kitabin Aywa 1000 rial Alfu rialin Rialin Oke dibaca dulu Nanti kita jelaskan Lanjut Gimana Hedat Hadat Hadat Tulafazu Tilfazu Hadat Tilfazu Hadat Tila 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 Hazat Tilfazu Bil Alfie Bil Alfi Rialin Aywa Disini alfi berbentuk majerur karena kata depan bi mi atun dan alfun juga memiliki bentuk yang sama dengan ma'dud mu'anas contoh alfu muslimatin wa mi atu polibatin ayo nam asanti ada yang sekedar dibaca sudah paham? atau kita perlu dijelaskan lagi ya? oke yang ini yang tadi seratus dan seribu yang mi atun dan seribu perhatikan kata mi ah tadi kita sudah jelaskan ya grup alif tidak dilafalkan tidak dilafalkan kenapa? karena sebelumnya kasroh dan alif akan berfungsi ketika sebelumnya fat dia akan berfungsi sebagai mat tapi karena dia kasroh maka dia tidak berfungsi kata tersebut dilafalkan di negara-negara tertentu juga ditulis seperti ini ya tanpa alif ya tadi sudah Anda jelaskan ada yang tulis begini ada yang seperti ini tapi yang lebih puler adalah yang ini nah setelah angka-angka tersebut ya ma'dudnya berbentuk majurur tunggal ini yang perlu kita sedikit jelaskan masih ingat adat sama ma'dud? itu juga harus perlu di murajah lagi ya murajah lagi ya baik kita ulangi lagi ya adat dan adat dan ma'dud ya adadun ma'dudun ya ma'dud adat artinya apa? bilangan 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 sedangkan ma'dud yang dibilang yang dibilang ya yang dibilang atau yang dibilangkan ya yang dibilangkan apa yang dibilang? contoh kita bilang tadi ya seratus buku disini ada seratus ada buku nah kita perhatikan tadi di panduan ya bahwa ma'dudnya berbentuk majurur tunggal ya majurur maksudnya apa majurur? majurur berarti ditandai ya berarti ditandai dengan kasroh yang tadinya kita bun menjadi kitabin ya menjadi kitabin disini kita taruh mi'atu ya mi'atu kitabin kita lihat kenapa menjadi kitabin karena kita lihat susunannya ini mi'ah sebagai mudof sedangkan kitabin mudofun mudofun ilahi ini kenapa dijelaskan? kenapa dijelaskan ini? karena kalau kalau masih ingat kalau adatnya itu dibawah seratus dari sebelas sampai sembilan puluh sembilan itu ma'dudnya bukan bukan majurur tapi apa? man suh ya contoh kita mau bilang misalnya jadi fathah ya jadi fathah benar ya menjadi kitaban tapi ma'dudnya harus antara sebelas sampai sembilan puluh sembilan sembilan puluh sembilan misalnya kita bilang sembilan puluh sembilan buku berarti tis'atun ya tis'atun wa tis'una ya tis'una kitaban makanya perlu dijelaskan tadi kalau dia seratus dan kelipatan dan seribu termasuk kelipatan seratus ya seratus dua ratus tiga ratus seribu satu juta itu kelipatan seratus maka dia tadi harus dalam keadaan majurur dan tunggal kalau ini kalau yang disini mansub ya mansub tunggal kenapa ada yang gak tunggal? ada dari tiga sampai sepuluh kalau tiga sampai sepuluh kita gak pakai tunggal pakainya yang yang jama' masih ingat ma'dudnya yang dulu adat ma'dud adat ma'dud harus lupa-lupa ingat ya harus muzakar mu'anas ya harus muzakar mu'anas untuk yang yang dari tiga dari tiga sampai sembilan ya kemudian dari sebelas sampai sembilan juga sama harus berbeda antara muzakar dan mu'anasnya nah adat dan ma'dudnya kalau adatnya mu'anas berarti ma'dudnya yang mu'anas kalau ma'dudnya yang mu'anas berarti adatnya yang muzakar nah oke kita kembali lagi ini perlu dimeroja lagi berarti ya untuk yang adat dan ma'dud ya adat dan ma'dud taip jadi makanya disebutkan berbentuk tadi ya ma'dudnya berbentuk majurur tidak hanya majurur tapi harus ada tunggal jadi syaratnya dua ya untuk ma'dudnya harus majurur dan dalam bentuk tunggal kalau dalam bentuk jama' kita bilang kutubin apakah benar tidak boleh kita bilang mi'atukutubin kita berdalih bahwa ini seratus harus beruntuknya jama' tidak tidak bisa karena jama' itu dipakai cuma di tiga sampai sepuluh kalau kita bilang tiga buku masalahnya gimana salah satu salah satu salah satu kutubin 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 salah satu kutubin 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 dia nanti jadi disusun mutaf mutafun ilaih juga ya mutaf salah satu kutubin salah satu kutubin ini juga nanti kita akan meroja atau salah sun kita batun kalau buku karena dia mudakar di awal maka adatnya mu'annas nanti kalau mudakar adatnya mudakar nanti kata benda yang mu'annas harus kata benda yang mu'annas oke kita lanjut dikit lagi waktu ya masya Allah cepat sekali kemudian disini ada sebuah pernyataan mi'atun dan alf juga memiliki bentuk yang sama dengan ma'dud mu'annas contoh alfu muslimatin wa mi'atu so nibatin jadi kalau untuk alf sama mi'ah ini tidak terpengaruh dengan ma'dud mau ma'dudnya mutakar mau ma'dudnya mu'annas dia tetap alf sama mi'ah ya berbeda tadi dengan apa namanya salah satu menjadi salah satu ya dari 3 sampai 10 kemudian 11 sampai 99 ini akan dipengaruhi oleh ma'dud kalau ma'dud mu'annas dia mu'annas kalau ma'dud mu'annas dia dia mu'annas kalau ini tidak tidak terpengaruh mu'annas tetap kalau kita bilang misalnya seribu orang muslim laki-laki berarti alfu alfu muslimin 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 karena untuk yang mu'annas mu'adud tolibin sama jadi dia mudakar mu'annas ma'dud alfu sama mi'ah tetap tidak berubah sampai disitu ada pertanyaan lagi lagi login mustad masih ada ya masih ada poin yang ke-6 ini apa namanya golin mau kita ambil ya sekalian sekalian oke ini anda yang baca ya anda bacakan oke golin golin artinya mahal hadal kitabu golin buku ini mahal cara menerjemahkannya ini di balik disini golin bukan berbentuk majrur ini hati-hati kenapa dia bilang begini karena kelihatannya majrur golin benar gak oh iya dia karena ada iaknya itu asal benar ya jadi dia berbentuk marfu bentuk aslinya ini ya bentuk aslinya adalah goliun goliun huruf ya beserta domah dihilang dihilangkan dan nun pada tanwin telah ditransfer ada bahasa transfer disini ditransfer kemana ke kata yang mendahulunya bukan kata ya harusnya tapi huruf huruf sebelumnya maksudnya goliun menjadi go golin berikut beberapa kata yang sejenis dengan ini dengan golin ini bukan maha harusnya mu ini mu ya muhamin muhamin pengacara muhamiyun muhamin muhamiyun ana muhamin muham ini harusnya mu ya muhamin muham itu artinya sebenarnya pelindung ya pelindung ya pengacara saya seorang ya pengacara nah berkata himayah himayah itu artinya melindungi ya kodin hakim kodi aslinya adalah kodiun abi abi kodin ya bapakku atau ayahku seorang seorang hak wadin lembah wadiun 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 disini yaknya tidak tasdid ya yaknya tidak tasdid wadiun artinya lembah wadiun oke bubudi bergabung lagi apa tadi oke hadha wadin ini adalah sebuah ini adalah sebuah lombah ya al-wadi nah anda akan belajar lebih banyak mengenai kelompok isim ini ya insya'allahu ta'ala tapi tadi belum dikasih tahu namanya ya ini namanya apa ini namanya isim mangkus isim ya isim isim mangkus nanti kita akan ambil di suatu saat nanti namanya jadi yang kata-kata yang diakhir oleh ya oke sudah mati lampu oh mati lampu diturun itu nyese keringnya sudah dinyalain lagi jadi insya'allahu kaget dari sampai mana tadi pas hilang mana ya nomor 6 iya belum belum sampai nomor 6 oh masya'allahu oh tadi itu tadi ya jadi sebelum nomor 6 itu baru sampai situ ya oke lapas gak apa-apain nanti lihat rekaman ya rekaman kaget nomor 6 ini gampang ya ini hanya sedikit penjelasan tentang yang sudah kita ambil kemarin tentang kata golin aslinya adalah goliun dan ini punya banyak contoh bukan hanya kata golin saja tapi ada beberapa muhamin kodin wadin seperti ini oke sampai di situ ada pertanyaan terakhir nanti mau belajar lagi deh Ustaz ini Ustaz kalau yang latihan ini kemana sih itu ini latihan ini apa latihan-latihan yang bahasa Arabnya latihan yang ada di buku satunya lagi gitu maksudnya bukan iya di buku yang bahasa Arabnya ini dikasih artinya jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut coba lihat ya coba kita lihat latihan pertama bentar ini untuk membuktikan membuktikan ya jadi ini ada di latihan pertama yang kemarin yang kemarin itu di darse yang pertama coba kita lihat tadi jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut kita lihat ajib latihan pertamanya apa ajib latihan tapi disini hanya dikasih tahu terjemahnya kemudian latihan kedua tandailah tandailah pertanyaan-pernyataan yang benar dengan ini dan yang salah dengan ini berarti nanti lihat latihan kedua ya nanti kata-kata itu tuh adalah kalau kita gak ngerti gini oh ini tuh artinya ini benar itu ya oke kayaknya dulu Anda pernah jelasin ya tapi mungkin belum belum ada yang nyampe ke sana ya pernah Ustaz saya buka buku ini pernah gak pernah katatan saya jadi itu jadi latihan-latihan yang disini adalah terjemahan untuk yang dalam min aina hashim min aina sa'at ya oke soal akhir ya Ustaz oke ya kelas berarti kita tutup ya mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa difahami di kemudian hari walaupun hari belum ya di kemudian hari nanti Allah akan pahamkan lebih paham lagi lebih dalam amin kita tutup ya dengan doa kefarutu majlis subhanakallah ma'ala amin asyadu allah ilah ilah wa'atul wa'alaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum wassalam warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikumsalam 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 hayyakun wa'alaikumsalam 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 terima kasih terima kasih